Halo konten hobi tani semua, selamat datang di channel youtube hobi tani. Pada kesempatan kali ini, hobi tani akan membagikan tutorial cara terbaik untuk menyemai benih cabai roli. Oke, tanpa banyak basa basi, mari kita mulai. Yang pertama kita pergi ke kebun dulu, kita petik buah cabai rawit yang sudah masak. Untuk memilihnya, buah cabai rawit yang bagus untuk menjadi kebenih adalah pilih buah cabai rawit yang sudah matang secara fisiologis. Nah, masak fisiologis pada benih cabai rawit biasanya ditandai dengan warna buahnya yang sudah berwarna merah. Namun, ada beberapa jenis varietas cabai rawit juga yang warna masak fisiologisnya itu cenderung ke oranye, bukan ke warna merah. Berarti tergantung kawan-kawan mengambil benih cabai rawitnya dari varietas apa. Nah, yang kedua, kalau sudah didapat, buahnya kita belah dan kita pisahkan antara biji cabainya dari kulit cabai. Terserah caranya bagaimana, yang penting biji cabainya tidak rusak. Karena kalau bijinya sudah rusak, itu akan mempengaruhi proses perkecambahan dari biji tersebut. Yang ketiga, setelah selesai, kita pisahkan, kita cuci antara biji cabai dengan air. Kemudian kita pisahkan antara sampah-sampah dengan bijinya. Kemudian kalau sudah didapat bijinya, biji tersebut kita rendam. Kalau dapat, kita rendam dengan air hangat. Ya, hangatnya itu hangat-hangat kuku. Berarti tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Seperti itu. Kemudian, setelah kita rendam dengan air yang hangat-hangat kuku tersebut, kalau dia ditemukan biji yang mengapung, kita buang dan biji yang tenggelam itu kita ambil. Dan itu bijinya siap kita untuk kecambahkan atau siap untuk kita semai. Yang keempat, setelah kita pisahkan antara biji yang tenggelam tadi, kita semai di atas wadah. Nah, di dalam wadah tersebut, kita lapisi dengan tisu dan singlet kecil. Pada bagian bawah kita taruh singlet kecil tersebut, kemudian di atasnya baru kita taruh tisu antara 2-3 lembar. Kemudian di atas tisu tersebut, kita semailah biji-biji cabai yang kita dapat tadi. Nah, setelah kita semai biji-biji cabai tersebut, kita tutup kembali dengan tisu antara 1-2 lembar. Nah, setelah kita tutup, kita sprayer dengan air. Kalau dapat, air yang kita spray tersebut sudah dicampur dengan ekstrak bawang merah yang berfungsi sebagai ZPT yang memacu proses perkecambahan dari benih cabai tersebut. Setelah kita spray, kita tunggu sekitar 2 hari. Nah, setelah kita menunggu 2 hari tersebut, setiap pagi kita spray lagi dengan air, kemudian malam kita juga spray dengan air. Nah, ini fungsinya untuk menjaga kelembapan dari benih tersebut. Ingat ya, jangan spray-nya terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak akan memacu tumbuhnya jamur. Nah, setelah 2-3 hari, kawan-kawan akan melihat hasilnya seperti yang di video ini. Nah, seperti ini dia hasilnya setelah 2-3 hari sudah mulai berkecambah. Yang ditandai dengan munculnya calon-calon akar yang berwarna putih, yang dapat kawan-kawan saksikan pada video ini. Nah, kalau sudah begini, jangan terlalu lama kita semai di dalam kotak ini. Antara 3 hari tersebut, kita sudah bisa kita pindahkan ke wadah yang sudah diisi tanah. Nah, setelah kelihatan calon-calon akarnya seperti ini, ini harus segera kita pindahkan kepada kotak yang sudah diisi media tanah. Karena kalau kita lama biarkan di dalam tempat ini, dia akan memanjang. Nah, memanjang ini akan sangat rentan, patah kalau kita tanam pada media tanah. Nah, makanya yang ukuran kecambah akarnya yang seperti ini yang sangat pas, kita semai di wadah kotak yang sudah diisi media tanah. Nah, kita siapkan wadah kotaknya yang sudah diisi media tanah, kita tebarkan di atasnya, kemudian kita tutup tipis lagi dengan tanah dan kita siram. Nah, antara 2-3 hari akan muncul calon-calon benih cabai rawit yang imut seperti ini, yang sudah muncul 2 daun seperti video yang kawan-kawan lihat ini. Nah, sampai di sini dulu video kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, tolong support channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. No fun, no food, no food, no life. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam bagitannih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!